Aparat gabungan riserse kriminal Pol Restabes Bandung dan Pol Sekta Ujung Berung menggerbek sebuah rumah yang memproduksi minuman sari kelapa atau natadekoko berbahan dasar kimia berbahaya di daerah Cigending, Kota Bandung. Operasi digeler setelah adanya laporan masyarakat yang resah dengan produksi minuman sari kelapa dari pabrik tersebut. Petugas menemukan adanya ribuan bak berisi minuman sari kelapa yang tidak layak konsumsi dari lokasi penggerbekan. Bahkan dari beberapa bak berisi bahan kimia yang telah bercampur sari kelapa. Petugas juga menemukan karung berisi pupuk korea mengandung zat kimia amonium sulfat. Diduga bahan berbahaya tersebut akan dijadikan bahan fermentasi minuman sari kelapa. Industri yang telah beroperasi sejak 2013 silam ini dapat memproduksi sedikitnya 6 ton minuman sari kelapa atau natadekoko perharinya. Sementara pemilik pabrik, Asep Koswara, mengaku minuman sari kelapa yang dihasilkan dikirim ke perusahaan di kawasan Bogor, Jawa Barat untuk diadarkan ke masyarakat. Asep mengaku produk minuman sari kelapa yang diproduksi belum layak dikonsumsi. Meski ia telah menolak, telah menggunakan bahan kimia amonium sulfat sebagai bahan tambahan produksi. Selain dinilai memproduksi bahan bakanan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, petugas juga menilai pemilik pabrik tidak memiliki izin usaha memproduksi minuman sari kelapa dari disperindak serta BPOM. Masyarakat melaporkan kepada Bapak Binkam Kimas dan dilanjutkan oleh Polrestabes untuk dilakukan lidik. Ternyata benar bahwa disini ada memproduksi tanpa izin. Petugas kepolisian langsung menetapkan pemilik pabrik natadekoko sebagai tersangka dan membawanya ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat